Jangan lupa jaga kesehatan ya, kali ini kita akan membahas mengenai Arsenal berada di jalur yang tepat. Arsenal sejauh ini masih menempati peringkat ke-6 klasmen dengan perolehan poin 39, selisih 4 angka dari tim peringkat ke-4 Manchester United, dan 2 angka dari West Ham di peringkat ke-5. Meski demikian, Arsenal memiliki keuntungan tersendiri karena pasukan Mikkel Arteta masih mempunyai 3 tabungan laga lebih banyak ketimbang 2 tim di atas mereka. Terlepas dari kegagalan di Ajang Karabau Cup dan FA Cup, Odegaard mengaku saat ini dia merasakan kegembiraan dengan perkembangan timnya. Lebih lanjut, Odegaard merasa bahwa dirinya bisa memberikan banyak pengalaman terhadap timnya meski masih berusia terbilang muda, yakni 23 tahun. Selain itu, gelandang asal Norwegia tersebut meyakini bahwa timnya saat ini tengah berada di jalur yang benar, dengan bantuan racikan sang manajer Mikkel Arteta. Arsenal fokus kejar Sergi Roberto Roberto merupakan salah satu pemain senior di squad Barcelona. Sejak diorbitkan dari Akademi Barcelona, dia menjadi andalan di squad El Blaugrana. Roberto sendiri saat ini gencar dikabarkan akan cabut di musim panas nanti. Dia juga dilaporkan ingin mencari tantangan baru di dalam karirnya. Dilansir dari Pijajas, Roberto berpotensi pindah ke Inggris. Dia juga mendapatkan tawaran untuk pindah ke Inggris dan Arsenal, menjadi salah satu tim yang tertarik untuk merekrut Roberto. Berkat keinginannya sendiri dari sang pelatih Mikkel Arteta. Selain itu, Arteta menganggap Roberto merupakan salah satu pemain serba bisa. Dia bisa bermain sebagai gelandang dan juga bekanan. Arteta menilai kemampuan Roberto itu akan sangat berguna di timnya. Jadi, dia ingin sang pemain bergabung dengan tim mereka di musim panas nanti. Di lain sisi, kesempatan Arsenal mendapatkan Sergi Roberto semakin besar karena bisa mendapatkan sang pemain secara gratisan. Diketahui kontrak Roberto di Barcelona akan habis pada musim panas nanti. Dan sejauh ini, sang pemain masih enggan memperbarui kontraknya. Jika Arsenal memberikan tawaran yang menarik terhadap sang pemain, maka dia akan pindah. Namun, Arsenal bukan peminat tunggal untuk jasa Roberto. Ada klub lain yang juga menginginkan sang pemain. The Gunners harus bersaing dengan Manchester City yang juga berminat terhadap pemain timna Spanyol itu. Arsenal siap tikung Calvin Phillips Dua musim terakhir, popularitas Phillips melesat di Inggris. Dia tampil dengan alpik di lini tengah Leeds United sehingga menjadi andalan timnas Inggris. Performa jameknya pun menarik perhatian beberapa klub besar. Awalnya, Manchester United menjadi peminat utama sang pemain. Namun, dilansir dari 19 min, Arsenal memiliki kesempatan besar untuk memboyang pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Phillip. Karena Mil Arteta butuh gelandang baru di musim panas nanti. Setelah dipastikan, ditinggal oleh Mathieu Gondosi dan Lucas Torreira di musim panas nanti. Selain itu, rumor kepindahan Granit Saga ke AS Roma juga terus berhempus. Masih dilansir dari media yang sama, baik MU dan Arsenal sama-sama berpeluang untuk membajak Phillips. Karena ada masalah dalam perpanjangan kontraknya. Leeds United sebenarnya ingin mempertahankan sang gelandang. Mereka sudah mengajukan tawaran kontrak baru untuk sang gelandang. Namun, ada perbedaan antara nilai kontrak yang diinginkan sang pemain dan juga yang ditawarkan oleh Leeds United. Jadi, ada peluang bagi kedua tim untuk membajak Phillips. Jika gagal mempertahankan Phillips, Leeds siap menjual sang gelandang. Namun, mereka membanderolnya di harga yang cukup mahal. Arsenal harus menyetor uang senilai 60 juta pounds untuk mendapatkan jasanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.